Hai 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 teman-teman apa kabar jadi kali ini saya akan sering nih angkrek sayang ini teman-teman setelah lima tahun jadi saya beli ini tuh tahun 2018 teman-teman dan pada tahun 2023 Januari ini dia baru berbunga jadi hitung-hitungannya ada kali 18 19 20 21 22 23 lima tahunan jadi lima tahunan jadi temen-temen buat yang selama ini nanya saya bang kok angkrek saya belum berbunga yang padahal baru beli dipelihara kisaran 5-6 bulan itu ya kalian memang harus sabar ini aja guys nah nih kondisi tanam ini selama lima tahun dia udah saya taruh di atas kayu seperti ini dan keadaannya sekarang seperti ini temen-temen saya lihat sendiri ya dulu pas tahun 2018 ini fotonya seperti ini guys jadi masih kecil nih beli itu ukurannya segini lah kira-kira umur setahunan ini kayaknya setahun setengah nah nah kecil ini dan sekarang kondisinya setah lima tahun kemudian tuh jadi seperti ini dan bunganya ini guys dia untuk gramai ya jadi memang mungkin ya kisar berbunganya memang seperti itu dan itu pun sesuai dengan kondisinya kalau misalkan di saya berbunga lima tahun bisa jadi ada yang lebih cepet ada yang lebih lambat lagi dari itu jadi sesuai dengan perawatan masing-masing juga kesuburan di tempat itu agroaklimatnya makin subur anggreknya makin cocok dengan tempat kalian kemungkinan mungkin dia bisa lebih cepet ya bisa juga lebih lambat lagi kalau misalkan kalian merawatnya kurang bagus seperti itu nah ini bunganya sebenarnya agak kecewa teman-teman karena ID sebenarnya itu adalah gramatopilum scriptum parcitrinum jadi seharusnya itu bunganya hijau tapi ketika berbunga ternyata tigrepau ya bunganya seperti ini nah bedanya itu tapi tetap bagus sih saya senang nah bedanya dengan Sulawesi yang biasa kalau Sulawesi itu itu motifnya tuh kalian bisa lihat sendiri ya dia lebih ke kuning kemudian motifnya tidak terlalu jelas yang disana itu motifnya agak jelas tapi ya maksudnya motifnya tidak serapat dan seramai yang tadi jadi perbedaannya seperti itu teman-teman kalau misalkan kalian bingung Bang apa sih beda gramatopilum yang spesies dengan yang udah di selping atau disibling ya eh bedanya adalah motifnya pada motifnya ya kalau Sulawesi itu nah motifnya itu lebih rame lebih kuat seperti itu temennya dengan yang eh biasa seperti itu Nah kalau misalkan ada nggak sih yang biasa motifnya tapi kuat juga sebenarnya kalau untuk di Indonesia yang di Sulawesi itu ada dua ya tipe yang dari Sulawesi Utara dan dari Papua ya teman-teman motifnya itu cukup bagus dan cukup kuat Jadi kalau misalkan kalian pengen yang species tapi totalnya lebih kuat itu yang dari Papua atau yang dari Sulawesi Utara terama dari sangihe yang dekat Filipin jadi dia terpengaruh dengan yang gramatopilum measuresianum yang dari Filipina itu kan totalnya kuat Nah kalau yang ini ini juga udah saya pelihara dari tiga tahun yang lalu dan baru berbunga teman-teman jadi memang tentatif ya tidak tidak apa ya tidak harus lima tahun tetapi bisa lebih cepat juga bisa lebih lambat teman-teman nah ini untuk yang spesies dari Sulawesi yang biasa kalau yang biasa itu kayak gini bunganya teman-teman kalau misalkan yang spesies ya ini tuh dari alam jadi ya maksudnya disini ya dia dari alam tidak disilang dengan berbagai macam jenis gramatopilum sehingga menghasilkan bunga yang lebih bagus seperti itu aslinya kalau yang dari Sulawesi itu mau bunganya seperti ini nah yang tadi itu itu tiga repau kayaknya ya teman-teman ya yang tadi motifnya rame itu yang saya bilang berbunga Aduh harusnya hijau terus tiba-tiba itu tapi tetap bagus sih sebenarnya nah ini yang dari Sulawesi yang satunya Nah kalau misalkan kali pengen yang spesies tapi motifnya itu tegas dan kuat itu kalian bisa beli gramatopilum yang asalnya dari Papua ataupun Sulawesi Utara ataupun yang dari itu teman-teman yang dari apa ya aduh lupa apa namanya ini dari mana ya dari Maluku nah yang dari Maluku motifnya tuh seperti ini Maluku N Nusa Tenggara motifnya itu mirip-mirip gini dan tegas tapi kalau misalkan yang Sulawesi tadi itu dia motifnya agak pudar dan bunganya itu agak kuning gimana gitu Nah kalau yang ini kan beda warna kalau yang ini ini yang baru mekar kalau ini sebelah sana yang udah kuning itu yang mekarnya itu udah lama dan dia udah menggugur teman-teman Nah tapi motifnya juga tidak kalah cantik dengan yang yang tadi itu jadi jangan bingung lagi ya kalau membeli drama tapi rata-rata teman-teman kalau misalkan kalian beli dan isi suas itu hasil kultur jaringan motifnya itu yang kayak tadi pertama yang saya bilang lima tahun di saya baru berhubungan itu biasanya seperti itu ya ya kalian suka motif yang mana Nah kalau yang ini ini Sulawesi biasa tadi ya ini teman-teman untuk rekamin itu susah sebenarnya harus nyumput-nyumput di bawah ini karena ya gramanya ada di atas agak tinggi memang saya taruh nah kalian pasti udah tahu sih sebenarnya saya sering bikin konten drama ya kalau gramatu kalau kalian bingung kenapa punya kalian nggak subur sebenarnya iya mereka tuh nggak suka ditaruh di tempat yang terlalu banyak media jadi medianya itu mereka akarnya sendiri jadi gramatu bikin media dari dirinya sendiri temen-temen jadi nggak usah kali-kalian yang kayak tambahin arang tambahin batu tinggal taruh aja kayak gini nih di atas kayu ikat bagaimana caranya biar nggak jatuh terlalu lama-lama akarnya akan banyak nah akarnya itu sendiri yang akan jadi media untuk gramanya itu jadi kalian enggak perlu kayak nambahin batu bata arang atau apa jadi tinggal diikat jangan gerak-gerak jangan jatuh nah mudah-mudahan insya Allah grama kalian nanti kondisinya akan seperti ini buat yang selama ini kesulitan buat memperbanyak akar grama tuh jadi tinggal ditaruh itu aja dan kayu yang bagus adalah yang agak tinggi teman-teman kalau ini kan tinggi saya itu agak sama dengan tinggi saya kalau saya kan enggak terlalu tinggi 160 cm-an ini tuh sekepala saya jadi tingginya tuh ya 160-an ini jadi tinggi makin tinggi makin bagus Kenapa karena ya erasinya lancar anginnya lancar dan juga kalau nanti akarnya itu tambah banyak dia itu akan lama menyentuh tanah kalau kalian kependekan nanti akarnya itu menyentuh tanahnya cepet dan akar yang cepet menyentuh tanah itu kan karena tanam biasanya terlalu lembab nanti biasanya dia yaitu busuk atau mati akarnya nggak jalan lagi nah ini yang motif yang tadi teman-teman yang pas ini motif Papua Nah kalau misalkan kalian mau lebih jelasnya lagi ini tapi kalian suka yang mana motifnya dari yang tadi itu yang pertama yang tiga pau kemudian Sulawesi biasa atau yang motif Papua seperti ini kalian komen di bawah ya kalian suka yang mana tuh cakep sih ini sumpah ini sebenarnya cakep semua ya teman-teman apalagi kalau subur terus dihubungan lebat tuh mau yang Sulawesi biasa aja itu sebenarnya cakep tapi kalau favorit saya kalau yang spesies si Papua teman-teman ya kalau untuk rekomendasi kalian tapi memang harganya biasanya lebih mahal karena apa kalau misalkan yang dari Papua apalagi kalau dikirim langsung dari sana kos kirimnya karena satu ini bisa empat sampai dengan lima kilo beratnya teman-teman jadi biasanya ongkirnya itu lebih mahal daripada harganya ini sendiri ya tapi kalau misalkan kalian mau yang murah sebaiknya beli yang eh yang dari kultur jaringan kayak tadi tuh yang tiga pau sebenarnya bunganya juga yaitu bagus cantik nah kayak gini nih contohnya teman-teman jadi tanpa media sama sekali ini saya tinggal letakkan aja di atas kayu jadi lama-lama nah akarnya baru tumbuh nanti lama-lama bakal banyak mutupin kayunya dan dia itu jadi medianya sendiri seperti itu Nah kalau ini baru sih kalau misalkan melihat ada yang kuning-kuning itu itu karena dia udah tua ya kalau drama yang busuk udah dia tua kayak gini aman dia atau apa tidak menyebar tapi kalau misalkan busuk karena bakteri karena jatuh karena terlembab biasanya dia bakal menular ke yang lainnya nah ini nih tinggi nih jadi kalau bisa taruh di tinggi-tinggi ini kalau anakan ini ini anakannya hitam nih gramatopilum singoedan kalau misalkan gramatopilum singoedan kalau misalkan gramatopilum singoedan bisa sampai lima enam tahun ini kalau kalian beli gramatopilum singoedan ini itu betul tuh kayaknya lebih lama lagi bunganya karena dia ada perpaduan antara anggrek tebu dan anggrek macan kayaknya ah mungkin ya kemungkinan saya cuma teman-teman tebak aja ini ada pandasnya teman-teman yang lagi berbunga bunganya gede-gede cantik banget ya nah ini ini kemungkinan tebakan saya berbunganya mungkin 7-8 tahunan teman-teman ini disini baru kira-kira setahunan dan ini yang pernah kita bikin konten yang lalu bunganya bunganya daunnya agak kuning kalau kalian lihat kenapa karena terkena sinar matahari secara langsung 100% tanpa paranet tuh tapi ternyata akarnya bagus tetapi memang pertumbuhan daunnya agak kurang bagus ya dengan yang dibawah paranet mungkin nanti kalau misalkan sudah benar-benar sejahtera begitu ya mungkin baru bisa dipul sinar mati mataharikan secara satu persen mungkin lebih bagus ya teman-temannya tapi kalau yang kecil-kecil ini saran saya sih mataharinya 70-60% aja jangan sampai 100% ini juga yang baru ini agak jelek karena memang udah lapuk jadi saya ikat aja pakai bambu nih tinggal ditaruh aja tanpa media sama sekali tinggal diletakkan di atas kayu kemudian dia akan tumbuh ini juga tinggal ini masih dalam tahap perkembangan karena kemarin itu stress pengiriman dia semua hilang dan ini baru pada bertunas dan belum ada akarnya sama sekali dan ini juga diletakkan di atas kayu nah ini juga nih contohnya nih kalau ini agak kependekan ya teman-teman ini kalau misalkan kalian lihat tuh ada yaitulah penyakit daun ya jadi bisa disembuhkan dengan disemprot pakai samite ataupun demolis seperti itu ya oke kita balik lagi nah ini kalau misalkan motifnya tadi ya seperti ini nih motif motif yang gramatopilum tigarpau ini yang tigarpau itu sebenarnya aduh sibling selping atau udah ya apa sih maksudnya memang asli spesies atau gimana kalian komen dibawah sih saya agak bingung ya jadi ini ya pokoknya ini hasil kultur jaringan teman-teman dan belinya banyak sekali di shopee ini pokoknya kalian tinggal cari nanti kalau misalkan saya ada waktu saya taruh linknya di kolom komentar ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton videonya sampai disini semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang lagi struggle untuk nanam anggrek macan ya sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa videonya di like di komen dan sharing kalau yang mau ditanyakan komen aja di bawah dan jangan lupa komen kalian suka motif yang mana ya tip yang mana nih antara yang tadi itu sudah kita bahas komen di bawah ya oke sampai bertemu di video selanjutnya bye happy gardening dadah